Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai matahari penganggaran yaitu anggaran kas Bahannya saya ambil dari textbook kita bukunya Navarin dan buku Prasili Lahayu serta bahan lainnya Ini outline kita hari ini Yang pertama kita akan mempelajari pengertian anggaran kas lalu tujuan penyusunan anggaran kas faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas dan terakhir kita akan mempelajari penyusunan anggaran kas Yang pertama pengertian anggaran kas Seperti yang kita ketahui ya kas itu merupakan aset yang paling liquid Jadi semakin besar kas berarti semakin tinggi likuiditas semakin mampu perusahaan membayar semua kewajibannya apalagi kewajiban jangka pendeknya Namun semakin banyak kas itu berarti bahwa semakin banyak dana yang idle karena hanya berupa kas tidak diinvestasikan ke aset lain Nah berarti semakin banyak dana yang idle semakin rendah perputaran kas dan semakin rendah efektivitas pengelolaan kas untuk menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi bagi perusahaan karena kan kalau dana itu hanya berupa kas itu tidak ada imbal hasilnya hanya ngendep aja di kas ataupun di tabungan rekening bank perusahaan Jadi harus balance nih antara likuiditas dengan jumlah kasnya itu jangan terlalu tinggi juga kita harus bisa manage kas itu agar menghasilkan imbal hasil yang lebih baik Nah jadi untuk membalance itu kas itu perlu dianggarkan agar perusahaan tidak terkendala membayar kewajibannya namun juga dapat lebih efektif mengelola kasnya agar meningkatkan profitabilitas perusahaan tadi misalnya kalau kita bisa investasikan ke aset lain yang memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi sehingga profitabilitas perusahaan juga akan lebih tinggi Nah disini anggaran kas adalah anggaran yang memperlihatkan keseluruhan kas masuk dan kas keluar serta penetapan saldo kas minimum untuk beberapa periode yang akan datang jadi disana komponennya ada kas masuknya kas keluar lalu ada saldo kas kemudian ada saldo kas minimum dan saldo kas akhir jadi di anggaran kas itu berarti ada aliran dana yang berupa kas ya tunai disini hanya arus kas masuk dan kas keluar yang benar hanya ada arus masuk dan arus keluar itu berupa pengeluaran dan pemasukan tunai jadi kalau semacam ada beban depresiasi misalnya nah itu sebenarnya tidak masuk ke anggaran kas karena walaupun berupa biaya dia tidak berupa biaya tunai jadi tidak masukkan di anggaran kas nantinya nah sifat aliran kas ini baik aliran masuk maupun aliran kas keluar itu ada dua yaitu yang pertama kontinu dan yang kedua itu tidak kontinu kalau kontinu berarti frekuensi penerimaan maupun pengeluaran kas itu sering diterima atau dibayar oleh perusahaan nah biasanya ini berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan karena kegiatannya berlangsung terus menerus untuk menjamin terlaksanakan operasional perusahaan nah kalau tidak kontinu atau insidentil dia frekuensi penerimaan ataupun pengeluarannya itu jarang diterima atau dibayar oleh perusahaan nah ini harusnya ini ya penerimaan dan pengeluaran ya jadi nanti akan saya edit dulu nah lalu disini untuk contoh aliran kas masuknya untuk yang kontinu penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan produk secara tunai dan hasil pelunasan piutang jadi berkaitan dengan penjualan apakah dia penjualan tunai ataupun penjualan kredit kalau penjualan kredit berarti kita lihat di pelunasan piutangnya kemudian untuk aliran kas masuk yang tidak kontinu atau insidentil ini penerimaan kas yang berasal dari penyertaan pemilik perusahaan kan ada kas masuk tuh kemudian penjualan saham juga ada kas masuk kemudian penerimaan kredit bank kemudian penjualan aktifat tetap dan lain-lain jadi sifatnya ini dia tidak berlangsung terus-menerus atau tidak tidak untuk operasional perusahaan secara kontinu dia hanya sewaktu-waktu saja nah kalau untuk aliran kas keluar untuk yang kontinu misalnya pembelian bahan baku itu kan akan dilakukan terus-menerus oleh perusahaan kemudian pembayaran gaji dan kesejahteraan pegawai kemudian pembayaran biaya listrik air, telepon dan lain-lain yang benar-benar berlangsung terus-menerus untuk operasional perusahaan kemudian yang tidak kontinu atau insidentil misalnya pembayaran bunga pembayaran dividen pembelian kembali saham perusahaan pembelian aktifat tetap dan lain-lain ini contoh pengeluaran kas yang dia itu tidak terus-menerus hanya sesekali saja misalnya kayak pembayaran dividen belum tentu setiap tahun perusahaan itu akan membayarkan dividen pembayaran bunga seperti itu juga belum tentu perusahaan akan melakukan pinjaman yang mewajibkan perusahaan untuk membayarkan bunga sekarang ke tujuan penyusunan anggaran kas jadi tujuan utama penyusunan anggaran kas ini adalah merencanakan posisi likuiditas sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa datang jadi perlu gak kita melakukan pinjaman di masa yang akan datang dan kalau misalnya ada kelebihan dana apa investasi yang akan kita lakukan nah kemudian tujuan penyusunan anggaran kas antara lain ini tujuan biasanya lebih spesifiknya yaitu menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan oleh perusahaan jadi kita mau lihat nih saldo kas akhir kita berapa kemudian untuk mengetahui kelebihan atau surplus ataupun kekurangan atau defisit kas pada waktunya jadi kalau misalnya setelah kita melihat saldo kas kan kita bandingkan dengan saldo kas minimumnya itu ada surplus atau defisit ataukah ada defisit kalau misalnya kita surplus kita dapat menggunakan kelebihannya itu untuk membayar utang agar beban bunga dapat diperkecil atau pilihan lainnya kita bisa menginvestasikan pada surat berharga jangka pendek untuk mendapatkan laba dari investasi tersebut nah jadi yang kita investasikan ini lebih ke arah surat berharga jangka pendek karena apa karena misalnya sewaktu-waktu kas kita defisit surat berharga tersebut dapat kita likuidasi secepatnya untuk menutup defisit kas kemudian kalau misalnya dalam keadaan defisit manajemen harus bergera menutupi kekurangan kas tersebut caranya apa mencari sumber dana pinjaman kemudian bisa juga dengan menambah modal pemilik atau menjual aset yang menganggur atau tadi yang aset ini kita bisa menjual marketable security yang kita beli di periode ketika kas itu surplus nah kemudian tujuan selanjutnya yaitu untuk mengetahui sumber kas masuk dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut nah berarti penggunaan sumber kas masuk itu itu adalah kas keluarnya kemudian mengkoordinasikan jumlah kas dan hubungannya dengan kebutuhan kas untuk menjamin ketersediaan modal kerja jadi kita memastikan bahwa modal kerja kita akan tersedia setiap periodenya kemudian kebutuhan kas untuk investasi kalau kita memerlukan investasi kemudian kebutuhan kas untuk pembayaran utang kalau misalnya kita melakukan pinjaman atau utang di periode-periode sebelumnya ataupun kalau kita kekurangan kas di sini jadi kita harus menutup kas itu dengan utang misalnya salah satunya kemudian sebagai dasar kebijaksanaan pemberian kredit nah disini kan kita kan sebagai penjual ya pastinya kita ada kebijakan kredit tertentu yang tujuannya apa untuk meningkatkan volume penjualan tapi jangan sampai kebijakan kredit ini mengganggu arus kas masuk kita dan kalau misalnya arus kas masuk terganggu jangan sampai itu mengganggu ketersediaan modal kerja perusahaan nah jadi kebijakan kredit ini harus disinkronkan dengan keadaan kas perusahaan lalu untuk pengendalian posisi kas jadi ini kan kita anggarkan ya kasnya jadi di periode selanjutnya kita lihat tuh apakah posisi kas kita masih sesuai dengan anggaran ataupun jauh dari anggaran jadi ini untuk mengendalikan posisi kas kemudian dasar penilaian terhadap realisasi pemasukan atau pengeluaran kas aktual jadi ini anggaran kas sebenarnya kita bandingkan dengan aktualnya atau realisasinya nah nanti kan ada variannya apakah variannya favorable atau unfavorable favorable itu yang diinginkan oleh perusahaan kalau unfavorable itu yang tidak diinginkan oleh perusahaan nah kalau yang favorable dan unfavorable itu kita harus bisa mengetahui apa sih penyebabnya jadi kalau yang favorable berarti kita bisa evaluasi apakah anggaran kas kita sendiri sudah cukup optimal kalau pun yang unfavorable kita lihat apakah di sini ada kesalahan kas masuk dan kas keluarnya apakah misalnya kas masuk kita tersedat gara-gara pemberian kredit kita yang terlalu longgar di sini kemudian kas keluarnya apakah ada di sini pemborosan biaya-biaya yang mengakibatkan klas keluar itu sangat jauh dibandingkan yang kita anggarkan lalu sekarang kita akan masuk ke faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran kas nah di sini ada beberapa faktor yang pertama adalah budget penjualan nah ini kan berkaitan dengan kas masuk kita oh ya di sini kita bahas dulu untuk faktor yang mempengaruhi penerimaan kas di antaranya budget penjualan ini kan penjualan kan berarti untuk kas masuk kita ya kemudian budget pihutang pihutang juga termasuk kas masuk kita kapan kita menerima pelunasan pihutang tersebut kemudian budget perubahan aset tetap khususnya rencana tentang penjualan aset tetap yang ada kalau misalnya kita menganggarkan mau menjual aset tetap di bulan tertentu berarti nanti ada kas yang masuk di bulan tersebut kemudian rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber lain non-operating seperti penghasilan bunga sewa penjaman bank dan lainnya ini mempengaruhi penerimaan kas kemudian faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas jadi apa saja untuk pengeluaran kas yang pertama yaitu budget pembelian bahan mentah berarti ada kas keluar untuk membeli bahan mentah tersebut kalau misalnya secara tunai kalau misalnya secara kredit berarti kita ke budget utang usaha kapan kita harus menunasi utang usaha tersebut kemudian budget upah tenaga kerja langsung nah disini kapan kita harus membayarkan tenaga kerja langsung kita dan berapa biayanya kemudian budget biaya pabrik tidak langsung atau BOP berapa biayanya kapan harus dibayarkan kemudian budget biaya penjualan dan administrasi kemudian budget perubahan aset tetap khususnya rencana tentang penambahan aktifa tetap kalau misalnya kita menganggarkan di bulan tertentu kita akan menambah aktifa tetap berarti disana kemungkinan akan ada kas keluar jika pendanaan untuk membeli aktifa tetap itu berasal dari kas tapi kalau misalnya sebagian dari kas sebagian dari dana yang tidak berupa dan sebagian lagi itu bukan dana tunai berarti yang mempengaruhi hanya yang bersifat tunai saja karena mungkin saja pembuian ini juga sifatnya kredit nantinya nah lalu rencana-rencana perusahaan tentang pengeluaran kas untuk keperluan lain-lain atau non-operating seperti misalnya biaya bunga biaya sewa dan sebagainya jadi semua budget-budget yang memperlihatkan arus kas masuk dan arus kas keluar itu semuanya dapat mempengaruhi anggaran kas lalu dalam penyusunan anggaran kas tentunya harus memperhatikan safety kas balance atau saldo kas minimum yang disyaratkan jadi biasanya setiap perusahaan itu memiliki kebijakan tertentu tentang berapa sih saldo kas minimum yang dianggap oleh perusahaan itu adalah saldo kas yang aman untuk likuiditasnya untuk membayar semua kewajibannya yang sewaktu-waktu ada dan itu adalah saldo kas yang aman agar dana kas itu tidak terlalu banyak idealnya nah jadi targetnya adalah nanti kas itu dia berada di saldo kas minimum biasanya entah itu pas di saldo kas minimum ataupun dia harus ada di atas saldo kas minimum saldo kas minimum ini merupakan jumlah kas minimal yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban finansialnya pada setiap saat diperlukan jadi seminim-minimnya harus sebesar itu lebih dari itu boleh tergantung kebijakan perusahaan apakah benar-benar harus sesuai saldo kas minimum ataupun dia boleh di atas kas minimum nah faktor-faktor yang mempengaruhi besar-kecilnya saldo kas minimum adalah yang pertama itu perbandingan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar kemudian penyimpangan aliran kas yang diperkilakan nah disini kalau misalnya penyimpangannya itu tinggi biasanya saldo kas minimum itu akan lebih banyak karena kan dia takutnya nanti di periode yang akan datang itu penyimpangannya banyak masih bisa ditutupi oleh saldo kas minimum kemudian adanya hubungan baik dengan pihak perbankan kalau misalnya kita punya hubungan baik dengan pihak perbankan kapanpun kita butuh kas itu cepat dipenuhi oleh pihak perbankan mungkin saldo kas minimum kita tidak perlu terlalu banyak disini karena kita masih ada backupnya kalau misalnya sewaktu-waktu kita ada kewajiban yang harus kita bayarkan yang terakhir ini adalah tentang penyusunan anggaran kas jadi untuk menyusun anggaran kas ada tiga tahap yang tahap pertama itu menyusun taksiran penerimaan kas dan pengeluaran kas menurut rencana operasional perusahaan kemudian yang kedua menyusun anggaran kas dengan target saldo kas minimum jika saldo kas sementara kurang dari saldo kas minimum berarti kita hitung taksiran kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup defisit dan menyusun taksiran pembayaran bunga utang beserta waktu perundasan kembali utang tersebut kalau misalnya penambahan kas untuk menutupi defisit tersebut kita lakukan dengan cara menambah utang kemudian kemudian kas sementara itu ini bukan kurang lebih ya jika saldo kas sementara itu lebih dari ini kurang lebih ini kurangnya salah di corret nanti saya edit jika saldo kas sementara lebih dari saldo kas minimum kita akan menyusun taksiran pembelanjaan dana kalau misalnya kebijakan perusahaan itu benar-benar target saldo kas itu adalah saldo kas minimum kemudian tahap ketiga kita akan menyusun kembali taksiran seluruh penerimaan dan pengeluaran kas yang merupakan anggalan kas final ini adalah tahapan penyusunan anggalan kas disini kita akan masuk ke contoh soal untuk penyusunan anggalan kas selamat 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 menikmati